selamat malam semuanya sahabat of breakers kembali lagi bersama saya di channel kabin musafirelit nah lama nggak bikin konten ya karena sekarang udah mulai kerja jadi agak-agak sibuk terus eh gimana ya jadi kurang begitu bisa ngoprek ataupun bikin konten ya kerja aja nah ini pun sebenarnya enggak saya bikin video sebenarnya enggak enggak ada niatan buat bikin video tapi setelah saya berhasil wah ternyata normal lagi karena ya udahlah dibikin video aja supaya yang lain bisa tahu ya ya syukur-syukur permasalahan kita sama jadi bisa sama-sama sharing ya mudah-mudahan dengan video ini permasalahan kita clear ya nah jadi Oh ya jadi permasalahannya itu si smps mixer soundcraft ini nggak keluar tegangan ya sama sekali drop tegangannya nah terus bagi yang sudah nonton videonya yang kemarin saya upload mungkin udah udah tahu ya dengan apa yang jadi masalah di mixer soundcraft punya saya nah bagi yang belum nonton ya monggo ditonton dulu video mengenai mixer soundcraft yang sempet saya upload kemarin ya nah ini mixernya smps nya udah lama enggak saya apa-apain nih eh PSU mixer ini karena jujur aja semenjak dari video yang kemarin saya upload itu jadi udah nyaman ya pakai trafo ya PSU trafo karena yang pertama lebih low noise juga nggak nyetrum ya ya mungkin karena mixer yang saya gunakan mixer KW KW berapa saya juga kurang tahu jadi agak-agak noise lah gitu setelah pakai trafo ternyata saya hasilnya hasilnya lebih bagus ya lebih jernih nah jadi karena udah nyaman dengan trafo terus si smps ini jadi terlupakan ya nggak saya oprek nah berhubung tadi itu ada waktu senggang jenuh juga yaudahlah saya coba oprek aja smps mixer soundcraft ini sebagai catatan saya tidak terlalu paham mengenai smps ya jadi tadi itu saya minta tolong ke salah satu apa ketemen saya di salah satu grup WhatsApp orang yang sama-sama pulau Jawa cuma beda provinsi saya minta tolong untuk service smps mixer soundcraft ini ya dimana bisa nyala lagi pun saya pakai untuk cadangan aja ya apabila si trafonya bermasalah ini buat cadangan dengan ini nanti kalau nyala Hai minta tolong service ke teman saya ternyata ya daripada dikirim jauh-jauh terus ada biayanya juga lebih baik dicoba diperbaiki aja sendiri nanti dituntun lewat WhatsApp katanya yaudahlah itu saya belajar juga saya coba perbaiki dituntun sama teman saya nah ternyata masalahnya sepele ya cuma dia udah ini nih yang shot cuma satu aja yang shot ya karena maklumlah nggak paham ya jadi begitu cek tegangan nggak keluar yaudahlah rusak simpen aja nah Mungkin permasalahan rekan-rekan yang sama pun boleh dicoba ya Oh ya kalau misalkan mixer soundcraftnya itu tegangannya drop ataupun nge-rekan tegangan ya boleh dicoba cek dulu dioda sebuah dioda entah itu dioda Bridge atau dioda yang lain dicek aja dulu terus dilepas ya kalau bisa dilepas diodanya terus cek elko apabila udah kering ganti ini juga kadang suka shot ya ini nih karena ini apa ya panas gitu soalnya pas kemarin saya apa cek SMPS ini saya cek cuma tegangan outputnya aja cuma cek tegangan outputnya aja tanpa mengecek dioda ini dioda sekundernya jadi ya nggak tahu ya saya kira permasalahannya ada di IC gitu terus saya cari-cari pun IC nya nggak dapat nyari persamanya pun nanya ke temen-temen juga pada nggak tahu sempet nyari online nemu sih IC ini dan harus kirim ya dari luar negeri dari Cina ya nggak barang seberapa cuma satu biji lah butuhnya satu atau dua biji tapi nunggunya itulah berminggu-minggu sepaka sampai satu bulan ya udahlah tadinya minta temen saya untuk service eh ternyata setelah saya cek dengan bantuan dari temen normal lagi jadi gimana ya maklum nggak kurang paham ya jadi ini permasalahannya dioda ini short ya ini contohnya yang short nggak fokus ya dioda SMD kode SS36 berarti dioda 3 ampere nih dioda 3 ampere ultrafase ya short key nah ini short nah jadi sempet kepikiran setelah saya tahu dioda itu short mungkin dia nggak keluar tegangan karena protect ya karena dodanya short terus dia protect jadi tegangannya nge-nol ya atau nggak keluar itu mungkin dari tadi saya coba di awal pakai dioda yang 3 ampere biasa dulu ya dioda 5401 dioda 3 ampere ternyata normal terus saya tanya juga ke temen pakai gantinya pakai dioda ini gimana gitu dioda 3 ampere ternyata temen menyarankan untuk memakai dioda ultrafase ya jadi untuk pemakaian SMPS yang berfrekuensi tinggi ya yang main main di frekuensi tinggi diodanya itu harus yang ultrafase wajib katanya ya karena disini nggak ada yang jual jangankan Ultra fast yang SMD aja nggak ada yang jual saya cari dan untungnya nemu ya di PCB adapter yang udah rusak ya ternyata diodanya masih bagus jadi saya pakai gini nah tadi udah saya cek ternyata normal ya buat buat bukti aja ini saya cek lagi untuk pengecekan hati-hati ya karena ini tegangan tinggi jadi harus hati-hati ya mohon maaf belum dinyalain mau sampai key amat juga nggak akan kebaca ya nah keluar 7V dulu pas saya cek nggak ada tegangan keluar ya untuk soketnya 48V keluar plus 15V keluar juga terus plus 5V nya keluar juga jadi min 15V ya keluar ya jadi sempoa udah ya udah ya udah ya udah dicabut nah untuk pengetesan atau untuk ngecek ini saya kasih contoh aja yang dicek itu elko terus dioda semua ya kalau bisa dicabut dulu terus apa lagi IC mah ya susah sih kalau ngecek IC intinya kalau misalkan eh SMP yang rusak itu dicek dioda ini elko terus optocoupler sama transistor yang ada di sekunder terus dioda terus dioda sekunder juga dicek terus tegangan sekunder nya juga di cek tanpa dioda apabila nggak keluar masih nggak keluar tegangan besar kemungkinan yang kenanya itu si travel favorite nya ini nah itulah eh bincang bincang kita di video kali ini nggak keras juga udah lumayan panjang ya tapi ya inilah namanya juga dadakan jadi apa adanya aja oke yang mau bertanya monggo berkomentar di bawah kritik saran dan masukannya juga silahkan diketik di kolom komentar masukan anda saran anda sangat bermanfaat bagi saya oke cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh